Hari ini harus mengakui kumulan dengan skor identik, kalau hari ini kenapa nih Mbak? Mungkin pertama, dari lawan emang punya kualitasnya lumayan ya, jadi bukan pemain yang emang bisa diremehkan sih. Dari awal saya udah sempat nonton videonya dan emang sebenarnya cukup bersiap sama permainan yang ada. Cuman mungkin emang dari saya aja banyak kelapuan kesalahan sendiri yang pertama. Dan yang kedua, lebih ke ikut tempo lawan sih Mas. Jadi kurang bisa ngontrol dan kondisinya kan sering ketinggalan ya. Jadi dari awalnya ke ikut tempo permainan lawan ditambahkan ketinggalan jadi rasa emosinya tuh lumayan kurang bisa ngontrol. Kalau dari update sendiri Mbak, stabil di turnamennya itu dengan kondisi 100% atau seperti apa? Sebenarnya setelah hasil dari Slovenia dan Austria kemarin kan sempat jatuh dan cedera ya di lutut yang dulu setelah jese itu. Terus ditambah mungkin emang seminggu sebelum berangkat itu ada bengkak di area lutut yang bawah. Jadi kalau dibilang persiapan 100% sih enggak ya mas. Cuman kalau dari keseluruhan sih terbilang cukup siap. Cuman emang enggak 100% aja. Tadi sempat kerasa juga apa gimana simet yang diambil gua itu kalau pas jatuh, menjatuhin diri? Oh iya, itu lebih kebentur sih Mas tadi karena jatuhnya salah posisi ya kayak ketepuk gitu. Jadi lutut yang sakit bisnisnya itu rada kebentur tapi enggak seberapa sakit. Biasa aja. Untuk nextnya Mbak kira-kira kalau mungkin diturunkan lagi ya? Kalaupun nanti diturunkan lagi pastinya saya sekarang maunya pasti evaluasi dari profeksi dulu ya. Dan pastinya juga enggak akan nyanyiin kesempatan lagi kalau misalkan emang diturunin. Pastinya akan lebih mau bertanggung jawab sih. Cukup? Iya.